Pemirsa untuk melestarikan kebudayaan Betawi, warga Kampung Silat Rawa Belong menyelenggarakan pagelaran seni budaya Betawi Kampung Silat Rawa Belong. Seribu pesilat dari berbagai perguruan melakukan atraksi bersama. Seribu pesilat dari berbagai perguruan silat di Jakarta, memperagakan berbagai jurus secara bersamaan dalam acara gelar seni budaya Betawi di Kampung Silat Rawa Belong, Pamerah, Jakarta. Para pesilat memperagakan jurus Cingkrik yang merupakan jurus warisan nenek moyang Kampung Rawa Belong. Ditampilkannya seribu pesilat ini sebagai ajang pengukuhan Rawa Belong sebagai Kampung Jawara, Sipitung. Ini acara merupakan mimpinya orang Rawa Belong yang sudah lama ingin sekali ada satu pegelaran di Kampung Sipitung, Rawa Belong. Karena sebagai kontribusi kita anak Betawi Roblong, ini loh, Kong, Pitung, saya hadiakan dengan aset-aset wilayah Roblong tanpa ada rekayasa. Kita punya silat, kita punya lenong, kita punya tarian Betawi, kita punya kuliner Betawi, kita punya rebanak timpring, kita punya kos hida, dan lain-lain. Para pesilat didominasi anak-anak hingga usia remaja. Sebelum pertunjukan, seribu pesilat ini menempuh latihan bersama selama tiga pekan. Tiga minggu yang lalu, kita latihan gabungan di salah satu tempat kawasan hutan Kota Serengseng. Di situ kita latihan mengenai jurus yang akan ditampilkan di gerakan seribu pesilat ini. Yang gerakan itu sendiri diambil dari gerakan cingkrik, Rawa Belong. Selain memperagakan pertunjukan silat, acara ini juga menyediakan 100 gerai yang menjajakan berbagai sajian kuliner khas Betawi seperti kerak telur, dodol betawi, tape ulin, dan berbagai kuliner lainnya. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Riki Kurniawan, Kiki Maulana, INews melaporkan.